Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga sehat selalu ya ketemu lagi di dapur eyang ti kali ini eyang ti mau membuat lepon sukun teman-teman dari buah sukun yang sudah matang nanti kita kupas dulu lalu kita kukus dulu teman-teman ini ada buah sukun yang sudah dikukus teman-teman kurang lebih 125 gram ya teman-teman kita pakai buah sukunnya lalu ada gula pasir 2 sendok makan ada tepung beras ketan 125 gram lalu ada vanili bubuk kita pakai secukupnya ada garam ada pewarna merah untuk adonan ada pewarna hijau untuk adonan juga atau rasa pandan nah kita tuangkan airnya ya teman-teman kita haluskan dulu buah sukunnya pakai blender sampai halus seperti ini teman-teman haluskan dulu ya setelah halus nanti baru dicampur dengan tepung beras ketannya kita uleni sampai tercampur rata ya teman-teman nah kita tuangkan tepung beras ketannya kita tambahkan buah sukunnya sedikit-sedikit sampai semuanya habis ya teman-teman nanti kita campur kita adonin kita aduk-aduk sampai rata dengan tepungnya nah seperti ini teman-teman kita aduk-aduk ya setelah itu kita campurkan gula pasirnya kita campurkan garam lalu kita kasih vanili bubuk secukupnya saja kita aduk kembali sampai tercampur rata semuanya kalau masih agak keras nanti ditambahkan sedikit air teman-teman kalau adonannya belum tercampur kita tambahkan sedikit air saja sampai adonannya bisa membentuk adonan anda nanti bisa dibentuk bulat-bulat seperti ini teman-teman sudah jadi kita bagi dua ya teman-teman adonannya kita kasih pewarna hijau satu lagi adonan kita kasih pewarna merah kita campur-campurkan sampai rata ya teman-teman sudah jadi adonannya teman-teman ini yang hijau ini adonan yang merah kita siapkan isiannya ya teman-teman ada gula merah ini untuk merebusnya air sudah disiapkan juga kita potong-potong dulu gula merahnya ya teman-teman kita potong-potong kecil-kecil untuk isi adonan kleponnya teman-teman sudah jadi adonan kleponnya nanti kita bentuk bulat-bulat teman-teman kita isi pakai gula merah yang sudah diiris-iris tadi lalu kita masukkan ke dalam panci yang sudah dididihkan airnya ini seperti ini teman-teman cara mengisinya terus sampai adonan kleponnya habis ya teman-teman nih kita masukkan satu persatu semuanya kita isi lagi dengan gula kita bulatkan kembali jangan sampai ada yang lubang teman-teman nanti gulanya keluar dirapihkan kembali kalau ada yang lubang ya teman-teman terus sampai adonannya selesai ini adonan yang warna hijau kalau sudah semua kita masukkan kita rebus semua lalu gantian adonan yang warna merah teman-teman kita isi juga kita rebus juga ya teman-teman ini ambil adonan merahnya coba ya teman-teman resep kelepon sukun dari yang ti teman-teman semoga teman-teman suka nanti disajiinnya pakai kelapa parut nih sudah selesai semua kita masukkan adonan kleponnya ya teman-teman kita rebus sampai mengapung kleponnya kalau sudah mengapung nanti siap diangkat teman-teman udah semua ya direbusnya wow sudah jadi nih teman-teman klepon sukun eyangti ini ini tuh yang sudah ngapung kita ambil duluan ya teman-teman tadi yang dimasukkan belakangan kan belum ngapung kita tunggu kita ambilin yang sudah ngapung-ngapung dulu teman-teman nah ini sudah matang semua kita angkat ya satu persatu sudah jadi ini kelepon sukun eyangti nah disajikan pakai kelapa parut ya teman-teman silahkan dicoba ya teman-teman resep kelepon eyangti semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe di komen di like dan di share sebanyak-banyaknya serta tekan tombol notifikasinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh